Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sudah lama kita tidak berjumpa dan kali ini kita akan membahas sebuah film horror yang tentunya sangat membagongkan. Film yang menceritakan tentang peror ruang autopsi ini sungguh sangat mencekam dan membuat jantung mimin kempat-kempot saat menontonnya. Dua petugas forensik mengautopsi mayat seorang gadis tak dikenal untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Namun saat mereka semakin dekat untuk menemukan jawaban, sederet kejadian aneh mulai terjadi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak nantasi berikut ini. Kisah diawali dari sebuah tempat kejadian perkara di mana para polisi sedang melakukan olah DKP. Rumah tampak seperti habis terkena pembegalan. Pasalnya seluruh anggota rumah meninggoy berlumuran darah di dalam rumah tersebut. Akan tetapi, anehnya saat polisi menyelidiki tempat tersebut, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda pembegalan. Karena rumah tampak baik-baik saja. Tak ada goresan, pintu jebol, maupun barang yang hilang. Justru para polisi berspekulasi jika para korbanlah yang terjebak di dalam rumah tersebut dan mencoba keluar. Sebenarnya apakah yang telah terjadi pada para penghuni rumah tersebut? Polisi kemudian menemukan seonggok mayat perempuan tanpa busana yang terpendam di bawah tanah. Setelah diselidiki lebih lanjut, polisi rupanya menemukan kalau mayat tersebut tidak memiliki identitas dan tidak pula memiliki hubungan dengan seluruh anggota di rumah tersebut. Polisi yang kebingungan pun akhirnya menyebut mayat tersebut dengan nama Jendo. Jendo adalah istilah yang digunakan oleh kepolisian Amerika untuk menyebut mayat wanita tanpa identitas. Sin pun berpindah ke sebuah ruangan autopsi mayat di mana segala malam petaka di film ini akan terjadi. Ini dia, Austin dan juga ayahnya yang bernama Tony, dua sosok pemberani yang akan menghadapi teror mencekam di sepanjang film. Austin dan ayahnya merupakan petugas forensik profesional yang memiliki ruang autopsi berada persis di ruang bawah tanah rumahnya. Di sini kita diperlihatkan dengan Austin dan ayahnya yang sedang melakukan autopsi kepada sebuah jenazah yang badannya gosong dan terbakar habis. Di kasus ini, ayah Austin yang memang lebih profesional memberi tes sederhana kepada Austin dengan bertanya, Kira-kira apakah penyebab kematian mayat yang sedang mereka autopsi ini? Austin dengan percaya dirinya menjawab bahwa kematian mayat tersebut adalah karena terlalu banyak menghirup asap sebelum akhirnya dia tewas terpanggang api. Hal itu dibuktikan dengan adanya kerusakan pada longga hidung, tenggorokan, serta paru-paru. Namun, ayah Austin yang sudah puluhan tahun menjadi petugas forensik pun menjelaskan bahwa kematian mayat tersebut bukanlah karena asap ataupun terbakar. Dikarenakan jarak mayat itu ditemukan yakni di dapur terlalu jauh menuju pintu keluar. Hal ini mengindikasikan jika orang ini tampaknya tidak berusaha keluar dari lokasi kebakaran. Ayah Austin juga menunjukkan bukti lain bahwa bagian dalam kepala mayat tersebut terdapat bekas benturan yang cukup keras. Dan hal itu membuktikan kalau mayat itu kemungkinan besar sudah meninggal duluan sebelum kebakaran terjadi. Sehingga ayah Austin berkesimpulan kalau mayat ini sepertinya mati sebelum kebakaran terjadi dan jatuh yang mengakibatkan kepalanya mengalami gegar otak. Dan pada scene ini jujur mimin sangat takjub karena kita bisa sedikit belajar bagaimana cara tim forensik menarik kesimpulan dari sebuah kejadian. Kemudian ayah Austin pun segera menyuruh Austin untuk melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikannya. Sedangkan dia ingin keluar sebentar untuk wudut dan sedikit cari angin segar. Setelah Austin beres mengautopsi mayat tadi dan memasukkannya ke tempat penyimpanan jenazah, tiba-tiba... Austin dikagetkan oleh kucing ayahnya yang keluar dari saluran udara. Kemudian saat Austin sedang beres-beres, Austin merasa seperti ada yang sedang mengawasi dan mendengar suara-suara dari luar. Berkali-kali ia memanggil-manggil ayahnya namun tidak ada respon. Austin yang kepo pun mencoba mencari tahu dari mana sumber suara tersebut berasal dan memeriksa ruangan-ruangan yang ada di tempat itu. Dan tiba-tiba sungguh membanggongkan. Rupanya itu adalah Emma, pacar si Austin yang sangat pisang. Austin pun bernapas lega akhirnya. Ini adalah pertama kalinya Emma masuk ke ruang otopsi Austin yang ada di ruang bawah tanah. Emma pun segera melihat-lihat seluruh ruangan itu dan sampai ia penasaran dengan penapakan sebuah mayat. Emma yang penasaran pun meminta Austin untuk menunjukkan salah satu mayat yang ada di sana. Awalnya Austin menolak karena hal itu memang terlarang untuk umum. Namun tiba-tiba ayah Austin datang dan mempersilahkan Emma untuk melihat salah satu mayat yang ada di sana. Austin pun menunjukkan mayat yang memiliki kondisi kepala hancur kepada Emma. Kemudian Emma bertanya kenapa kaki mayat harus dipasangi lonceng. Ayah Austin pun menjelaskan kalau semua mayat yang ada di ruangan otopsi harus dipasangkan lonceng di kakinya. Hal itu untuk menunjukkan kalau mayat-mayat yang ada di situ sudah benar-benar mati. Lalu ketika Emma penasaran dan ingin melihat wajah mayat yang kepalanya hancur itu, tiba-tiba... Austin mengagetkan Emma sehingga Emma mengurungkan niatnya untuk melihat wajah mayat tersebut. Dan rupanya Emma datang ke tempat Austin karena mereka ada janji ingin keluar bersama malam ini. Namun sayangnya ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba polisi datang dengan membawa mayat tanpa identitas yang ada di awal episode tadi. Dan dari sinilah segala teror akan dimulai. Polisi meminta agar mayat tersebut di autopsi saat ini juga. Hal ini membuat Austin bingung apakah harus tetap keluar atau membantu ayahnya untuk autopsi malam ini juga. Akhirnya Austin memutuskan untuk membantu ayahnya dan meminta Emma untuk kembali satu jam lagi. Oke, kita siapkan mental dulu karena kengerian akan segera dimulai. Sin dimulai dengan percakapan polisi dengan ayah Austin. Polisi menjelaskan kalau mayat itu ditemukan di basement TKP dan tidak memiliki identitas apapun. Bahkan sidik jari mayat itu tidak terdaftar dalam database kepolisian. Tiba-tiba kucing ayah Austin bereaksi aneh kepada mayat tersebut. Seolah-olah kalau dia dapat merasakan hal yang janggal pada mayat itu. Kemudian polisi meminta kepada Pak Tony untuk segera melakukan autopsi secepat mungkin. Karena besok pagi pasti banyak wartawan bertanya dan polisi harus sudah bisa menjelaskan penyebab kematian mayat itu. Autopsi pun dimulai pada pukul 10 malam yang dikerjakan oleh Austin dan juga Pak Tony, ayahnya. Tak lupa mereka menyalakan radio sebagai hiburan. Dari radio terdengar kabar kalau cuaca hari ini akan cerah dalam beberapa hari ke depan. Tahap alat autopsi, Austin melakukan pemotretan sebagai pemeriksaan luar. Rupanya tidak ada tanda-tanda kekerasan pada mayat tersebut. Dan Austin memperkirakan kalau mayat itu berusia sekitar 20 tahun. Pemeriksaan kemudian berlanjut pada mata mayat. Mata mayat tersebut rupanya sudah berwarna abu-abu. Dan itu artinya mayat itu sudah mati selama berhari-hari. Namun anehnya, kondisi fisik mayat Jendo masih terlihat sangat bersih dan segar bagaikan orang baru selesai mandi. Lalu keanehan lain pun ikut ditemukan. Mulai dari suhu tubuh yang sangat tingin, pergelangan tangan dan kaki yang patah tanpa bekas memar di kulit, hingga ditemukannya bekas-bekas tanah gambut di kuku mayat dan rambutnya. Padahal menurut ayah Austin, tanah gambut hanya ada di daerah utara dan tidak ada di perkotaan. Sedangkan mayat Jendo ditemukan di tengah pemukiman padat penduduk. Lalu saat Austin membuka mulut Jendo, mereka sangat kaget karena rupanya lidah pada mayat itu sudah terpotong. Akhirnya, ayah Austin membuat kesimpulan sementara kalau mayat Jendo adalah korban dari perdagangan manusia. Hal itu disimpulkan karena tangan yang diikat sampai patah agar tidak kabur, dan lidah yang dipotong agar tidak bersuara. Tahap kedua otopsi pun dimulai dengan pemeriksaan bagian dalam alias pembedahan. Namun saat akan membedah, tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan saluran radio berubah dengan sendirinya. Singkat cerita, Austin dan ayahnya telah berhasil melakukan pembedahan. Dan Austin diminta ayahnya untuk mengambil sedikit darah mayat itu dan memasukkannya ke kulkas penyimpanan. Baru saja darah Jendo dimasukkan ke kulkas, tiba-tiba darah itu berceceran di kulkas seperti tertumpah menembus tempat penyimpanan. Seusai Austin membersihkan kekacauan di kulkas itu, akhirnya mereka menemukan fakta baru pada mayat Jendo. Seluruh organ dalam Jendo rupanya mengalami kerusakan parah seperti bekas luka dan hangus terbakar. Mereka berduapun menjadi semakin heran, karena bagaimana bisa melukai organ dalam manusia tanpa melakukan kekerasan sedikitpun kepada fisik korban. Di tengah keheranan mereka, keanehan kembali terjadi dengan lampu yang berkedip-kedip dan suara benda jatuh dari luar ruangan. Austin bergegas untuk memeriksa suara tersebut keluar. Dia mengecek ke setiap ruangan tetapi tidak ditemukan apa-apa. Akan tetapi ketika Austin melihat cermin pantul yang ada di lorong, sesosok makhluk terlihat sedang berdiri di sisi lorong. Dan saat Austin mengecek secara langsung, sosok itu tiba-tiba menghilang. Kemudian Austin kembali mengecek sebuah ruangan dan dia mendengar suara aneh dari dalam saluran udara. Dan ketika diperiksa, ternyata... Austin dikagetkan oleh sesuatu yang membuatnya terjatuh sampai ayah Austin pun mendatanginya. Saat Austin kembali mengecek saluran udara, ternyata kucing ayahnya ada di situ dalam kondisi sekarat seperti habis berkelahi dengan makhluk buas. Karena sudah tidak bisa lagi diselamatkan, ayah Austin pun memutuskan untuk mengakhiri hidup si kucing dengan cara dimasukkan ke dalam ruangan kremasi. Austin pun kembali ke ruangan otopsi, namun tiba-tiba salah satu pintu penyimpanan mayat terbuka dengan sendirinya. Pemeriksaan pun berlanjut ke tahap ketiga, yaitu pemeriksaan organ dalam. Setelah mereka melakukan pembedahan, mereka menemukan sesuatu dari dalam lambung mayat jendok. Sebuah bunga yang bernama bunga Jensen Wheat yang ternyata bisa menyebabkan kelumpuhan. Dan di saat yang sama, tiba-tiba siaran radio mengatakan kalau akan ada hujan deras dan angin yang sangat kencang. Wow, aneh sekali bukan? Sekedar mengingatkan kalau di awal film tadi, dikatakan kalau cuaca dalam beberapa hari ke depan akan cerah. Oke lanjut. Ayah Austin rupanya kembali menemukan benda aneh dari dalam mayat tersebut. Kali ini adalah sebuah benda mirip seperti jimat yang berbentuk secari kain bergambar lambang aneh. Dan mereka semakin terkejut ketika mengetahui rupanya kulit bagian dalam mayat itu, juga mendapat tato yang sama dengan gambar tadi. Mereka semakin heran karena bagaimana bisa ada orang men-tato bagian dalam kulitnya. Saluran radio tiba-tiba kembali berubah, pintu ruangan mayat terbuka sendiri, lampu berkedip-kedip, sampai seluruh lampu tiba-tiba pecah seketika. Keadaan menjadi semakin menegangkan ketika Austin menghidupkan senter dan mendapati seluruh pintu ruangan mayat terbuka dan semua mayat yang ada di situ menghilang. Waduh, kalau admin yang ngalamin kejadian itu bisa langsung pencing di celana bosku. Oke lanjut. Austin dan ayahnya pun panik dan memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Sayangnya ketika mereka hendak naik lift, lift tersebut tidak dapat berfungsi karena listrik yang padam. Mereka pun mencoba keluar lewat pintu darurat. Namun sayangnya pintu darurat juga tidak bisa terbuka karena terhalang pohon tumbang akibat badai. Itu artinya Austin dan ayahnya kini terjebak di dalam ruang autopsi yang mencekam ini. Austin yang mencoba mencari bantuan menggunakan handphonenya pun rupanya tidak dapat sinyal. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan telpon rumah yang ada di ruang kantor basement. Namun saat menuju ruang kantor, terdengar suara aneh dari ruang autopsi. Mereka yang ketakutan pun lari terbirit-birit menuju ruang kantor. Ayah Austin langsung menghubungi bantuan namun tiba-tiba telpon kembali terputus dan kehilangan sinyal. Tiba-tiba saja terdengar suara lonceng dari luar pintu. Yang seperti kita tahu, lonceng itu diikatkan kepada mayat-mayat yang telah mati. Itu artinya, Austin yang penasaran pun mencoba mengintip dari celah bawah pintu. Tiba-tiba pintu ruangan itu bergetar hebat seperti ingin didobrak. Austin dan ayahnya pun segera menahan pintu itu dengan lemari kayu. Akhirnya mereka pun sadar akan hal aneh yang mereka alami terjadi karena mayat jendok. Kemudian saat Pak Tony sedang mencuci tangan, sesosok makhluk misterius menyerang Pak Tony dan menyeretnya. Austin pun dengan segera menyelamatkan ayahnya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera membakar mayat jendok. Di saat mereka sedang melakukan persiapan, tiba-tiba pintu ruangan autopsi terkunci dengan sendirinya. Austin pun kembali mencoba membuka pintu itu dengan menggunakan sebuah kampak. Dan dari celah pintu, rupanya... Dengan sangat panik, Austin dan ayahnya pun memutuskan untuk membakar mayat itu secara manual. Sayangnya api menjalar tak terkendali ke seluruh ruangan. Mereka pun akhirnya kembali memadamkan api tersebut. Dan anehnya mayat jendok ternyata tidak terbakar sedikit pun. Melihat kejadian itu pun, mereka semakin takut dan mencoba kabur dari ruangan dengan membawa kampak. Mereka mendengar pintu lift terbuka dan segera berlari ke arahnya. Sayangnya pintu lift kembali tertutup saat mereka sampai. Austin yang panik terus menekan tombol lift berharap pintu terbuka. Sementara itu, ayah Austin melihat mayat hidup berjalan dengan suara lonceng perlahan mendekati mereka. Beruntung akhirnya pintu terbuka dan mereka pun segera masuk ke dalam lift. Namun pintu lift kembali macet dan tidak bisa tertutup. Ayah Austin yang ketakutan pun segera menghajar mayat hidup tersebut menggunakan kampak. Austin pun keluar untuk memeriksa keadaan. Namun betapa terkejutnya mereka, rupanya ada Emma yang sekarat akibat dihantam kampak oleh ayah Austin tadi. Austin pun menjadi sangat sedih dan menangis karena pacarnya mati akibat ketidaksengajaan ayahnya. Mereka pun kembali ke dalam lift, namun lagi-lagi lift macet seolah tidak mengizinkan mereka berdua kabur. Di saat yang sama, ruang kremasi tiba-tiba menyala dan mengeluarkan banyak asap. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menyelesaikan apa yang telah mereka lakukan dan tidak mau mati konyol di dalam lift. Terkembalinya mereka di ruangan autopsi, Austin pun melanjutkan proses autopsi dan melakukan pembedahan pada bagian kepala mayat. Ketika ayah Austin memeriksa sampel potongan otak mayat melalui mikroskop, dia terkejut ternyata masih terdapat aliran darah yang menandakan kalau mayat itu masih hidup. Austin yang penasaran kembali melihat kain jimat yang tadi ditemukan dalam mayat jendok. Saat Austin melipatkan kain itu, ternyata terdapat pesan tersembunyi yang berbunyi Leviticus 27. Dan benda itu berasal dari tahun 1693. Ayah Austin pun langsung mencari tahu maksud dari kata-kata itu. Akhirnya dia menemukan kalau kalimat itu berarti, Setiap orang yang mencari tahu arwah orang mati maka harus dihukum mati karena mereka adalah seorang penyihir. Ayah Austin pun segera menyadari rupanya mayat jendok adalah korban ritual aneh yang menyebabkan kematiannya. Mereka pun sadar kalau kejadian itu sepertinya akan terjadi pada mereka juga. Dan tiba-tiba entah dari mana punggung ayah Austin jadi terdapat gambar aneh sama seperti yang ada pada mayat jendok. Dan benar saja, tiba-tiba ayah Austin mengerang kesakitan karena pergelangan tangan dan kakinya patah secara misterius. Mata ayah Austin pun berubah menjadi abu-abu. Sedangkan mayat jendok malah kembali pulih, matanya kembali menghitam, bahkan darah bekas autopsi kembali masuk ke tubuhnya. Akhirnya ayah Austin pun tewas dengan keadaan yang sama persis dengan mayat jendok. Austin yang sedih pun hanya bisa menangis dan tiba-tiba seluruh lampu dan listrik kembali normal. Dan sesaat setelah itu Austin mendengar suara dari luar basement dan itu rupanya suara polisi yang tadi mereka telpon. Austin yang senang akhirnya ada penolong pun segera berlari menuju pintu keluar. Namun sayang, suara tersebut tiba-tiba berubah dan rupanya itu suara setan yang menipunya. Austin pun kembali ketakutan dan tiba-tiba akhirnya mereka semua pun tewas. Keesokan harinya, polisi pun kembali ke rumah Austin untuk mengambil mayat jendok. Namun betapa terkejutnya mereka, justru mendapati seluruh anggota keluarga sudah tewas semua. Dan anehnya kondisi mayat jendok masih utuh seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya polisi pun kembali membawa mayat jendok dan di tengah perjalanan tiba-tiba film pun selesai. Sungguh film yang sangat membagongkan. Sekian pembahasan film kali ini dan sampai jumpa.